Intro Shalom semua yang ada di tempat ini dan juga yang sedang streaming Selamat malam Mohon maaf karena waktu kemarin saya sudah diundang Cuma karena satu dan lain hal saya tidak jadi kesini Sedikit share aja apa yang terjadi Hampir dua bulan yang lalu ini saya kena covid Penyakit yang sedang populer dan sedang sangat diberitakan di mana-mana Ada sesuatu yang sungguh luar biasa pada waktu saya kena Karena pada waktu saya kena Saya bahkan tidak tahu kalau saya sedang kena Setelah kami napak tilas ke belakang Akhirnya kita mencapai suatu kesimpulan Dugaan pribadi saya Bahwa saya mulai kena di tanggal 15 Januari Pada saat itu Karena waktu itu saya Tangan saya lagi gak enak banget Dan terpaksa saya harus ke tempat Orang yang bisa fisioterapi Tapi dengan cara memijit Nah sebenarnya itu tempat yang sangat-sangat berbahaya Untuk saat-saat sekarang Karena itu bukan khusus untuk saya saja Tapi untuk banyak orang datang ke tempat Saya sih sudah semprot-semprot alkohol Cuma tentunya saya kagum sama teman saya Revano Waktu dipijit dia bilang Kalau saya pakai masker Waktu dipijit Dia bilang gitu Wah kalau saya, saya gak bisa pakai masker Sambil dipijit saya terlihat Aduh, aduh, aduh Nah Setelah saya pulang Tanggal 15 Januari Tanggal 16 Januari Saya ceritanya Berenang di siang hari Nah Lucunya setelah berenang Tiba-tiba badan saya gak enak Ya saya kira ya mungkin masuk angin kali ya Itu penyakit yang biasanya terjadi Yaudah saya agak suung-suung dikit Saya minum Yang biasa Kalau angin Terus Tanggal 16 Dan kemudian Tanggal 17 Waktu itu Saya merasakan kok Saya panas ya Akhirnya saya punya namanya swab antigen itu Saya tes Pagi Dan malam Dua-duanya Negatif Jadi tanggal 15 kena Tanggal 16 Udah mulai merasa Tanggal 17 Udah mulai gak enak badan Saya mulai Suap Kemudian Tanggal 18 Saya PCR Ya Yang itu yang Masukin ke dalam Waktu saya PCR Saya tunggu hasilnya Keluar Negatif Uh Negatif Dan kemudian Di pagi harinya tanggal 18 Saya cek darah Semua komplit Dan saya Berikan itu Kepada Dokter klinik saya Yang biasa Kemudian Waktu itu Saya memang Habis pijit Saking kencengnya Ini ibu-ibu Tukang pijit Sampai luka Ada luka Ini baret gede Di sini Dia soalnya Masuk Masuk Saking kencengnya Itu Timbul kayak Balon Di sini Isinya air Saya pencet Pecah Jadi berdarah Nah Saya mengira Bahwa saya itu Infeksi Karena waktu saya Berenang Saya gak tutup Ini Itu perkiraan saya Terus saya katakan Kepada si Dokter tersebut Nah akhirnya Dokternya bilang Ah Dear Kebetulan kita sering kan Itu kamu cuma Infeksi darah Itu ada tuh Angka apanya Agak Problem Jadi hati-hati ya guys Infeksi darah Infeksi covid Itu tidak bisa Didetect Pertama Tiga hari Atau empat hari pertama Belum tentu PCR Atau swab pun Bisa Positif Butuh Butuh Kurang lebih Katanya lima Ada yang sampai Tujuh hari Ya ini virus Rodo Gateli Kalau orang Semarang bilang Gateli Nah Ya sudah Ya sudah Karena dibilang Bahwa Saya Kena Infeksi darah Diberilah Antibiotik Sama si Dokter tersebut Sampai hari ini Saya Tidak tahu Merk Antibiotik Itu apa Ya Itu kemudian Saya minum Lalu saya Cek Di internet Wah Kalau infeksi darah Suhu Lagi tinggi Bagusnya Minum apa Saya minum Panado Kayaknya Biasa aja ya Minum Ibuprofen Ya sudah Saya minum Itu ibuprofen Setiap kali minum Turun suhunya Itulah obat Yang Saya minum Nah Tanggal 17 Udah kayak gitu 18 Seperti itu Besoknya tanggal 19 Saya Masuk kantor Karena Harus Negosiasi Sesuatu yang Sangat penting Start dari jam 10 pagi Sampai Jam 11 Malam Dalam Kondisi Kurang lebih Jam 9 Malam Mata saya Sudah mulai Berkunang-kunang Karena Lemes Sakit Sakit Sambil Minum Antibiotik Sambil Minum Ibuprofen Padahal Itu Manifestasi Yang lagi Super-supernya Sayang Saya tidak Tahu Kalau saya Kena Covid Tanggal 19 Tanggal 20 Wah Teler Masih Panas Masih Suang Tanggal 21 Istri Tercinta Saya bilang Ayo kita Ke Klinik Ngapain Aku Lemes Justru Karena Lemes Harus Suntik Vitamin Itu Si dokter Yang kembang Kasih Antibiotik Bilang Sudah Sudah Kesini Suntik Ini Dan Ini Biasanya Zaman Sekarang Seperti Itu Covid Banyak Yang Kasih Minum Vitamin Kasih Ini Dan Itu Untuk Menguatkan Tubuhnya Ya Sudah Saya Berangkat Kesana Tanggal 21 Sampai Di Sana Saya Punya Satu Kebiasaan Di Sana Biasanya Apa Saya Minta Tolong Buang Darah Saya Ada Orang Suka Donor Darah Saya Males Donor Saya Buang Jadi Itu Salah Satu Yang Sering Dilakukan Di Klinik Sudah Saya Ambil Darah Dibuang Aja Dia Buang Itu Menyehatkan Sebenarnya Nah Pada Waktu Itu Sebenarnya Maunya Suntik Vitamin Karena Saya Berpikir Saya Tidak Apa-apa Dan Pada Saat Itu Juga Tidak Gitu Panas Karena Panasnya Selalu Malem Ya Ya Sudah Saya Bila Pak Jimmy Mau Buang Darah Boleh Saya Bila Sekalian Aja Begitu Itu Darah Diambil Jujur Even Disuntik Vitamin Pun Gue Tiba-tiba Kunang-kunang Lagi Jadi Di saat Saya Lagi Manifestasi Lagi Lemes-lemesnya Saya Ambil Darah Dalam Kondisi Seperti Buang Saya Yakin Itu Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Diperbolehkan Pada Saat Itu Ibaratnya Kalau Saya Tahu Itu Namanya Uji Nyali Ya Nah Ya Sudah Dua Satu Sudah Berlalu 22 Masih Panas Malam 23 Sudah Mulai Turun Ya 24 Lemesnya Saya Tidak Punya Gejala Batuk Saya Tidak Punya Gejala Apapun Yang Lagi Trending Dalam Hal Gejala Covid Satu Pun Tinggal Itu Demam Cuma Cuma Saya Punya Satu Yang Aneh Yaitu Saya Tiba-tiba Gak Nafsu Makan Nah Buat Orang Yang Size Dan Perutnya Seperti Saya Tiba-tiba Gak Nafsu Makan Adalah Sesuatu Keajaiban Dan Saya Bikir Puji Tuhan Bisa Kurus Beneran Bu Ya Saya Puji Tuhan Apalagi Saya Tanya Sama Teman-teman Eh Kenapa Gue Gak Nafsu Makan Datang Teman Saya Yang Luar Biasa Ini Bilang Oh Biasa Itu Kalau Minum Antibiotik Itu Biasanya Bisa Gak Nafsu Makan Waktu Dia Berkata Seperti Itu Sejujur Jujurnya Dalam Hati Saya Berpikir Gini Saya Berpikir Kembali Kayaknya Dari Dulu Gue Minum Antibiotik Gak Pernah Gak Nafsu Makan Kenapa Yang Kali Ini Gue Gak Nafsu Makan Ya Sudahlah Mungkin Antibiotik Yang Ini Membuat Saya Tidak Nafsu Makan Ya Sudah Minggu Depannya Saya Sudah Agak Membaik Nah Setelah Minggu Depan Membaik Saya Dengan Gagah Berani Karena Menyatakan Tidak Covid Bosan Di rumah Seminggu Lebih Saya Ajak Teman Teman Yuk Pergi Makan Luar Biasa Pergilah Kita Makan Duduk Berdekatan Bermesraan Satu Sama Lain Kan Teman Baik Duduk Di Satu Ruangan Makan Exchange Droplet Ya Itu terjadi Di tempat Itu Ya Lagi makan Gimana Enggak Exchange Droplet Ya Kemudian Kita Pulang Nah Tiba-tiba Istri Saya Ngomong Sama Saya Aku kok Tenggorokannya Gak Enak Memang Dia suka Sakit Tenggorokan Minum Obat Aja Besoknya Udah Mulai Aneh Waktu Itu Pergi Makan Pula Lagi Bareng Dia Udah Merasa Gini Apa Aku Nggak Ikut Kalian Makan Saya Sama Anak Anak Jangan Ikut Disitu Udah Nggak Enak Badan Nah Kemudian Besoknya Lagi Saya Masih ingat Itu Sudah Tanggal 30 Pada Tanggal 30 Januari Kurang Lebih Ya Istri Saya Bilang Ini Ada Yang Aneh Nah Di Saat Itu Dia Mulai Itu Tes Yang Antigen Tetapi Memakai Ludah Perlu Diketahui Buat Bapak Dan Ibu Yang Mungkin Sedang Memakai Yang Tipe Ini Kalau Kalau Mengambil Ludahnya Itu Bukan Seperti IG Sesat Ibu Ibu Kepo Ya Yang Mencoba Untuk Mengilustratikan Tapi Salah Kalau Ilustrasinya Pakai Ludah Netes Gini Salah Ternyata Setelah itu Kita baru Tahu Bahwa Maaf Kalau Agak Jorok Kenapa Bayangkan Kalau Kita Swap PCR Itu Kan Sampai Ke Ujung Masa Giran Ini Gak Bisa Belum Tentu Ketitek Nah Itu Yang Terjadi Sama Istri Saya Dua Kali Kalau Enggak Salah Negatif Wah Dia Seneng Tapi Dia Udah Merasa Gak Enak Tanggal 30 Malam Kalau Gak Salah Saya Suruh Dia Coba Swap Antigen Waktu Dia Swap Antigen Garis Merah Wah Dia Udah Kaget Berusaha Menenangkan Diri Wah Ini Karena Virus Kalau Virus Swap Antigen Itu Pasti Baca Apapun Virusnya Buktinya Ludah Enggak Kok Oke Nah Tapi Dia udah Jaga Jaga Ini Gini Ajalah Lucunya Di tanggal 30 Malam Saya Kebetulan Punya Apartemen Apartemen Saya Lantai 11 Orang Tua Saya Belikan Untuk Adik-adik Saya Lantai 27 Di Malam Itu Tanggal 30 Tiba-tiba Adik Saya Yang Dari Tadinya Memang Selalu Tinggal Di Sana Dipanggil Untuk Berangkat Ke Singapur Karena Pas Ada Momen Singapur Menerima Tapi Harus Karantina Di Sana Ceritanya Waktu Sekalian Sinjah Jadi Adik Saya Tiba-tiba Berangkat Di Saat Yang Sama Isi saya Nanya Eh Iya Adikmu Kan Mau ke Singapura Udah Saya Isolasi Di Atas Yaudah Nah Kemudian Apa yang Terjadi Tanggal 31 Januari Kita Semua BCR Ceritanya Untuk Memastikan Kondisi Yohana Begitu Keluar Karena Orang Labnya Langsung Berhubungan Yohana Whatsapp Pertama Tunggunya Udah Sampe Jam 10 Malam Janjinya Jam 8 Kena PHP Jam 10 Di Whatsapp Bu Bapak Dan Ibu Dua-duanya Positif Dia Langsung Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Dia Duk-duk-duk Bukan Duk-duk-duknya Punya dia Dia Duk-duk Keadaan Saya Wah Gimana nih Jimmy Kena Aduh Gue Nularin Jimmy Kemudian Ada Whatsapp Berikutnya Tapi Bu CT CT Itu Cycle Time Jadi Kalau Untuk Bapak Dan Ibu Yang Sudah Pernah Tes CT Itu Makin Tinggi Angkanya Berarti Virusnya Makin Sedikit Nah Mereka Punya Angka Yang Beda-beda Ada yang 36 Cut off Ada yang 40 Saya Pernah Lihat Ada yang 43 Mesin Beda-beda Nah Waktu itu Tiba-tiba Si Ibu Lab itu Bilang Sama Istri Saya Tapi Bu Pak Pak Jimmy Punya CT Itu Sudah 32 Setengah Kaget Istri Saya Berarti Pak Jimmy Itu Sudah Kena Lama Dan Kayaknya Sebentar Lagi Sembuh Paling Minggu Depan Bu Loh Denger Itu Saya Jadi Nano-nano Ya Kan Bingung Bersyukur Bahagia Sedih Semua Campur Jadi Satu Berarti Kemarin Saya Itu Kena Covid Tapi Saya Tidak 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 Saya Menularkan Teman Teman Termasuk Istri Saya Ya Udah lah Akhirnya Kita Semua Yang Kemarin Bermesraan Di Restoran Itu Cek Ada Satu Keluarga Yang Kena Ada Satu Teman Kita Yang Kena Ya Begitulah Keadaannya Jadi Saya Ini Di Perusahaan Saya Ini Orangnya Banyak Sekali Ya Sama Keluar-keluar Guanya Ribuan Orangnya Nah Saya Sebelum Kena Covid Ini Pun Sudah Ibaratnya Sudah Jadi Kayak Dokter Apoteker Dadakan Karena Semua Bertanya Dan Semua Minta Obat Jadi Lemari Di belakang Saya Komplit Mo'afigan Tamiflu Rea Wah Vitamin D Vitamin C Komplit Semua Berjibun Saya Bahkan Saking Gilanya Saya Sekarang Ada Konsimen Afigan Empat Kotak Di tempat Saya Langganan Beli Saking Seringnya Tapi Yang Luar Biasa Apa Saya Satu Afigan Pun Tidak Pernah Minum Satu Tamiflu Pun Tidak Pernah Minum Dalam Hati Gue Harusnya Nyesel Atau Seneng Nah Bukan Cilakaknya Ini Ironisnya Untuk Orang Seperti Saya Pertanyaannya Masih Perlu Minum Afigan Atau Tamiflu Tidak Tidak Sudah Sembuh Kan Gitu Yaudah Tidak Usahlah Yaudah Akhirnya Saya Tidak Minum Nyampe Oh Ada Temen Satu Kenalin Satu Dokter Yang Praktek Di Luar Kita Kesana Katanya Kalau Disuntik Ini Suntik Ini Cepat Sembuh Yaudah Saya Kesana Saya Bawa Istri Saya Saya Dan Semuanya Kesana Dok Saya Ini Kamu Tidak Usah Minum Obat Berharap Dikasih Obat Vitamin Lagi Vitamin Jadi Di tubuh Saya Sudah Cukup Vitamin Untuk Dosis Setahun Nah Itu Yang Terjadi Kepada Saya Dan Kurang Lebih Setelah Satu Bulan Dari Sejak Kena Itu Akhirnya Saya Dinyatakan Negatif Setelah PCR Beberapa Kali Nah Setelah Itu Saya Tes Semuanya Kondisi Saya Darah Saya Semua Lab-labnya Nah Perlu Diperhatikan Disini Adalah Jangan Kita Setelah Kena COVID Tidak Tes Darah Itu Penting Karena Banyak Sekali Orang Yang Kena Tetapi Setelah Itu Tidak Cek Darah Ada Masalah Kekentalan Darahnya Tidak Cek Thorax Atau Paru-paru Ada Masalah Dengan Parunya Dan Kita Harus Cek Juga Kadar Vitamin Ini Dan Ini Banyak Hal Yang Kita Cek Nah Waktu Itu Saya Cek Hasil Sudah Keluar Saya Kasih Lihat Dokter Oh Aman Tidak Tidak Itu Dok Yang Ini Gimana Yang Hebat Adalah Keluarlah Angka Antibody Saya Lihat Pada Saat Itu Pada Saat Itu 119 Saya Bangga Saat Itu Waktu Itu Saya Bangga Gue Punya Antibody Saya Pikir Gini Ternyata Ada Hikmahnya Kena Covid Tidak Minum Obat Itu Menyebabkan Kita Punya Antibody Melawan Ada Teman-teman Yang Minum Obat Obat Itu Akibatnya Antibody Kecil Karena Yang Fight Adalah Obat Tapi Karena Saya Obat Cuma Ibu Proven Sama Antibiotik Wiskuitok Jadi Mungkin Karena Itu Angka Saya Lumayan Tinggi Saya Pengen Cek Lagi Siapa Tahu Sudah 400 Amin Nah Itu Yang Terjadi Kepada Saya Pertanyaannya Kenapa Saya Harus Cerita Ini Sejujurnya Buat Saya Justru Itu Adalah Masa-masa Yang Lumayan Indah Bahkan Pada Saat Covid Itu Saya Dapat Breakthrough Dengan Hubungan Saya Dengan Tuhan Saya Dapat Breakthrough Hubungan Saya Dengan Keluarga Saya Mungkin Bagi Orang Covid Is a Nightmare Yes Tapi Bagi Saya Itu Adalah Masa-masa Yang Sangking Indahnya Kalau Ditanya Lagi Balik Kalau You can Turn back Time Apakah Lu Mau Kena Lagi Kalau Ujungnya Untuk Dapat Masa-masa Itu Ya Gak Apa Gak 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 Buat Saya Itu Masa-masa Yang Indah Nah Pada Saat Itu Saya Ngobrol Terus Sama Pak Adi Dim Kapan Dong Kesini Gak Gitu Kan Lalu Pak Adi Bilang Oh Saya Bilang Pak Kalau tanggal ini Gimana Oh Kasih tanggal Oke Sudah Oke Judulnya Apa Temanya Apa Nah Ini Lumayan Ajaib Saya Lagi Gunting Rambut Terus Saya Tanya Tuhan Tuhan Temanya Apa Tuhan Jelas Ngomong Pak Bahas Soal Mamon Bahas Soal Bisnis Bahas Soal Kerajaanku Oke Saya Cek Sudah Kalau Kau Pikir-pikir Nama Ini Tiga Sudah Saya gabungin Ajalah Namanya Jadi Anti Mamon Kingdom Business Way Tadinya Buat Saya Saya Tidak Ngeti Saya Pikirnya Adalah Anti Mamon Kingdom Business Way Tapi Yang Buat Flyer Ini Yang Di Belakang Saya Ini Pasti Dituntun Tuhan Sehingga Setelah Flyer Ini Keluar Saya Baru Dikasih Tahu Yes Ini Bener Anti Mamon Kingdom Business Way Judul Aja Ditepatkan Malam Ini Saya Mau Bahas Soal Business Way Besok Pagi Saya Akan Bahas Soal Anti Mamon Malam Kingdom Itu Core Ya Oke The Business Way Terutama Untuk Yang Streaming Bagi Para Pengusaha Pengusaha Yang Ada Di Tempat Ini Saya Mau Tanya Siapa Aja Tolong Angkat Tangan Mohon Dengan Hormat 1 2 3 Wih Banyak Juga Terima Kasih Atas Kedatangannya Yang Mau Saya Share Ini Sangat Sangat Penting Tadinya Tuhan Cuma Suruh Saya Untuk Sharing Tentang Pengalaman Pengalaman Yang Manis Dan Yang Pahit Untuk Di Sharing Banyak Sekali Sebenarnya Apalagi Di tempat Ini Yang Sudah Pernah Mendengar Saya Pikir Ya Udah Saya Tanya Tuhan Tuhan Nanti Waktu Bisnis Way Itu Mau Sharing Apa Kamu Sharing Aja Soal Pengalaman Kamu Tuhan Cuma Jawab Seperti Itu Kemudian Saya Itu Ceritanya Sedang Mencari Soal Kingdom Nah Beberapa Hari Sebelumnya Istri Saya Ini Sedang Membahas Sebuah Ayat Yang Nanti Kita Akan Bahas Tapi Ayat Ini Kemudian Waktu Saya Cari Soal Kingdom Ayat Ini Muncul Dan Begitu Saya Gabungkan Saya Sampai Sekarang Masih Merinding Luar Biasa Sekali Inilah Rahasia Utama Sebenarnya Bagi Kita Semua Yang Terutama Yang Saya Mau Share Adalah Untuk Para Pengusaha Orang 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 Yang Bisnis Atau Dikenal Dengan Panggilan Raja Raja Mungkin Kita Mulai Dulu Dengan Ayatnya Matthew 13 Ayat 1 Nah Saya Tadi Meminta Teman Saya Ini Untuk Menterjemahkan Alkitab Versi Amplified Bible Kedalam Bahasa Indonesia Karena Amplified Bible Itu Punya Kurung Dalam Kurung Dalam Kurung Yang Arti Artinya Sering Menandakan Apa Yang Merupakan Settingan Atau Arti Yang Datang Dari Mungkin Bahasa Hebrew Di Dalam Alkitab Biasa Pada Waktu Saya Lumayan Suka Dengan Amplified Bible Karena Banyak Pengertian Pengertian Waktu Kita Baca Ada Arti Arti Yang Lain Tapi Saya Tidak Pernah Buka Amplified Bible Disini Dan Kalau Saya Buka Pun Tanpa Saya Dapat Waktu Kemarin Dari Istri Saya Saya Tidak Akan Mengerti Nah Settingan Disini Ini Adalah Injil Matius Oke Ya Injil Matius Pada Saat Itu Disebut Atau Tuhan Pada Saat Itu Matius Hanya Mencatat Nah Mencatat Apa Yang Terjadi Dia Share Dia Lihat Dia Catat Dan Pada Saat Itu Tuhan Yesus Belum Mati Di atas Kayu Salib Bangkit Dan Naik Ke Surga Roh Kudus Pada Saat Itu Belum Ada Oke ya Itu settingannya Seperti Itu Supaya Waktu Kita Baca Ini Kita Tahu Kata-katanya Tidak Ada Soal Namanya Roh Kudus Ya Oke Matius 13 Ayat 1 Ini Menceritakan Tentang Apa Yang Terjadi Pada Satu Settingannya Adalah Pada Waktu Itu That Same Day Jesus Sebentar Ini Saya Pikir Ada Bahasa Indonesia Yang Keluar Ternyata Bahasa Inggrisnya Maaf Kesalahan Teknis Oh ya Pada hari itu Keluarlah Yesus Dari rumah Dan duduk Di Tepi Danau Next Maka Datanglah Orang Banyak Berbondong Bondong Lalu Mengerumuni Dia Sehingga Ia Naik Ke Perahu Dan Duduk Di Situ Sedangkan Orang Banyak Semuanya Berdiri Pantai Next Dan Ia Mengucapkan Banyak Hal Dalam Perumpamaan Kepada Mereka Katanya Adalah Seorang Penabur Keluar Untuk Menabur Next Dan Pada Waktu Ia Menabur Sebagian Benih itu Jatuh Di Pingir Jalan Lalu Datanglah Burung Dan Memakannya Sampai Habis Sebagian Jatuh Di Tanah Yang Berbatu Batu Yang Tidak Banyak Tanahnya Lalu Benih Itu Pun Segera Tumbuh Karena Tanahnya Tipis Tetapi Sesudah Matahari Terbit Layulah Ia Dan Menjadi Kering Karena Tidak Berakar Sebagian Lagi Jatuh Di Tengah Semak Duri Lalu Makin Besarlah Semak Itu Dan Mengimpitnya Sampai Mati Dan Sebagian Jatuh Di Tanah Yang Baik Lalu Berbuah Ada Yang 100 Kali Ada Yang 60 Kali Dan 30 Kali Lipat Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Nah Ini Settingan Tapi Ini Bukan Ayat Yang Kita Mau Bahas Next Nah Kita Udah Bisa Masuk Maka Datanglah Murid-muridnya Dan Bertanya Kepada Tuhan Yesus Mengapa Engkau Berkata Kepada Mereka Dalam Perumpamaan Lalu Jawab Yesus Kepadamu Diberi Karunia Untuk Mengetahui Rahasia Kerajaan Surga Tetapi Kepada Mereka Tidak Stop Sampai Disini Nah Ini Yang Saya Mau Minta Kita Sangat Memperhatikan Di Ayat Ini Biasanya Orang Akan Mengartikan Seperti Apa Karena Siapa Yang Memiliki Atau Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Betul Ya Sehingga Ia Berkelimpahan Betul Ya Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Maka Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Daripadanya Sebelum Saya Membaca Ayat Ini Tadinya Saya Juga Punya Konteks Yang Sama Saya Pikir Gini Oh Iya Kepada Mereka Yang Punya Kapasitas Tuhan Akan Percayakan Lebih Tetapi Kepada Mereka Yang Belum Punya Kapasitas Ya Sudah Mungkin Diambil Karena Tidak Mampu Sebenarnya Itu Aneh Kok Tuhan Begitu Cara Kerjanya Aneh 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 Atau Enggak Enggak Adil Berarti Tuhan Pilih Kasih Betul Tetapi Ini 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 Memerdekankan Kita Semua Tertulis Di Amplified Bible Bahasa Inggrisnya For Whoever Has Dalam Kurung Whoever Has What Spiritual Wisdom Hikmat Spiritual Karena Ia Menerima Perkataan Tuhan Kepada Yang Memiliki Ini Kepadanya Akan Diberi Ya But Whoever Does Not Have Pada Yang Tidak Mempunyai Dalam Kurung Hikmat Spiritual Sekali Lagi Karena Ia Telah Merendahkan Perkataan Tuhan Bahasa Inggrisnya He Has Devalued God's Word Oke ya Terima dulu Maksudnya Apa Pak Cimi Sabar Pada Saat Ini Sekali Lagi Settingan Tuhan Adalah Settingan Matius Adalah Dia Mencatat Apa Kata Tuhan Disini Dia Berkata Bagi Siapa Yang Tidak Punya Spiritual Wisdom Apa Itu Spiritual Wisdom Ada Yang Bisa Jawab Jangan Teman-teman Saya Yang Bisa Jawab Saya Kasih Mobil Gak Ada Oke Lumayan Berarti Masih Pada Belum Tahu Kalau Sudah Ada Yang Tahu Kan Berarti Kurang Surprise Next Itulah Sebabnya Aku Berkata Dalam Perumpamaan Kepada Mereka Karena Sekalipun Mempunyai Kemampuan Untuk Melihat Mereka Tidak Melihat Dan Sekalipun Mempunyai Kemampuan Mendengar Mereka Itu Juga Tidak Mendengar Dan Tidak Mengerti Maka Pada Mereka Genaplah Nubuat Yesaya Yang Berbunyi Kamu Akan Mendengar Dan Mendengar Namun Tidak Mengerti Kamu Akan Melihat Dan Melihat Namun Tidak Menangkap Next Sebab Hati Bangsa Ini Telah Menebal Dan Telinganya Berat Mendengar Dan Dengan Rapat Matanya Melekat Tertutup Supaya Jangan 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 Mereka Melihat Dengan Matanya Dan Mendengar Dengan Telinganya Dan Mengerti Dengan Hatinya Lalu Berbalik Kepadaku Sehingga Aku Menyembuhkan Mereka Secara Spiritual Next Tetapi Berbahagialah Sekali lagi Disebut Sini Spiritually Aware And Favored By God Sadar Mempunyai Kesadaran Spiritual Dan Disukai Dianugerahi Oleh Tuhan Apanya Matamu Matamu Karena Melihat Dan Telingamu Karena Mendengar Sebab Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Banyak Nabi Dan Orang Benar Yang Terhormat Dan Berdiri Pada Posisi Yang Benar Bersama Tuhan Ingin Melihat Apa Yang Kamu Lihat Tetapi Tidak Bisa Melihatnya Dan Ingin Mendengar Apa Yang Kamu Dengar Tetapi Tidak Mendengarnya Saya Jamin Even Saya Ilustrasikan Apapun Disini Gak Akan Ada Yang Bakal Mudeng Mungkin Mungkin Hanya Berpikir Oh Ini Ayat Tentang Itu Pak Tuhan Memberikan Kita Berkat Untuk Kita Tanpa Kita Melihat Surprise Isinya Anugrah This Thirst Is Not As Simple As Dead Ayat Ayat Ini Tidak Sesimpel Itu Guys Ya Hanya Bisa Kita Ketahui Setelah Kita Baca Ayat Berikutnya Oke 1 Korintus 2 Ayat 1 Sampai 16 Ya Judulnya Di Amplified Bible Tertulis Disini Ketergantungan Paulus Kepada Roh Kudus Paul's Reliance Upon The Spirit Holy Spirit Roh Kudus Kudus Demikianlah Pula Kata Paulus Ketika Aku Datang Kepadamu Saudara-saudara Aku Itu Tidak Datang Dengan Kata-kata Yang Indah Atau Dengan Hikmat Dalam Kurung Tidak Dengan Kefasihan Berkata-kata Dan Filsafat Sebagai Seorang Orator Yunani Untuk Menyampaikan Kesaksian Allah Mengenai Keselamatan Melalui Kristus Kepada Kamu Disini Rasul Paulus Berkata Di awal Dia sudah Berkata Hei Aku datang Kesini Bukan Seperti Orang Farisi Sok Pinter Sok Ngerti Semua Teori Aku Bukan Orang Yang Mungkin Bahkan Pinter Ngomong Dan Di konteks Ini Rasul Paulus Berkata It's not Me Again It's not Me Sebab Aku Telah Memutuskan Untuk Tidak Mengetahui Apa-apa Yaitu Mengabaikan Semua Diskusi Filosofis Teologis Mengenai Hal-hal Dan Opini Yang Tidak Penting Maaf Ini Tidak Ada Di Alkitab Saudara Saya Khusus Minta Diterjemahkan Dari Amplified Bible Supaya Saudara Mengerti Arti Utuhnya Dari Amplified Bible Saya Bisa Pakai Bahasa Inggris Nanti Bingung Inilah Bahasa Indonesia Terima Kasih Kepada Bro Dhani Dimanapun Engkau Berada Di atas Maaf Ini masih serius Di sini Dikatakan Di antara Kamusain Yesus Kristus Yaitu Dia yang Disalibkan Dalam kurung Dan arti Daripada Kematian Yang penuh Penebusan Dan pertukaran Serta Kebangkitannya Rasul 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 rico Clearly Daniel Datang Ke sini Bukan Untuk Berdebat Teori Konteksnya Apa? Ini adalah Jemaat Korintus Ceritanya Rasul penguin Datang Karena Ada Keributan Diantara Para Jamaat Ada Yang Nyeleweng Ada Yang Ini Dan Itu Sehingga Rasul balls Diminta Untuk Datang Bei Kan ini salah satu jemaat yang paling dia lumayan sayangi juga. Itu konteksnya. Nah Rasul Paulus bilang sama mereka, aku ini memutuskan ya, saya gak mau start dari menjadi agamawi. Itu yang Rasul Paulus katakan. Tapi gue mau start dengan ngomong tentang Yesus. Dan kematiannya. Dan kebangkitannya. Karya salibnya. Itu yang mau dikatakan Rasul Paulus lewat ayat ini. Next. Aku juga telah datang kepadamu dalam keadaan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Gila. Rasul Paulus bilang gini, saya ini datang kesini, sebenarnya aku juga takut. Gentar. manusianya. Dia deklar di hadapan para jemaat Korintus. Dia bilang, gue datang kesini ini, melepaskan semua pengetahuan gue. Mungkin kalau mau debat filosofis, sorry to say, Rasul Paulus itu orang Yahudi. Tapi dia bilang, gue gak mau debat agamawi. Dan dia berkata, dia datang kesini, untuk menyampaikan berita tentang kematian Yesus. Salib tentang Yesus. Dia mau ngomong seperti itu. Itu konteksnya. Oke. Baik perkataanku, maupun pemberitaanku, tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat. Menggunakan retorika yang cerdas, yang meyakinkan. Dia bilang gini, mungkin gue bisa nih, kongtai sama kalian dengan kata-kata yang cakep, agamawi, seperti profesor teologi, blablabla. Bukan berarti itu salah. Tapi Rasul Paulus berkata, gue bisa berkata-kata, seperti sampai lu, bisa nyelam dalam keagamawian ku. Rasul Paulus mau berkata seperti itu. Disini yang luar biasa. Disini mulai ini luar biasa. Tetapi, perkataan yang akan aku sampaikan, mempertunjukkan, roh kudus yang bekerja, yang bekerja melalui saya, dan kekuatannya, disitu mungkin terjemahannya bukan menghasut. yang menghasutkan pikiran pendengarnya. Dan meyakinkan pikiran pendengarnya. Sudah mulai ya. pada waktu apapun yang saya katakan ini berasal dari roh Tuhan. Kalau saya disuruh ngulang lagi, saya sudah pasti tidak bisa. tetapi efeknya roh yang juga ada di bapak dan ibu di tempat ini. akan ikut bekerja. Mengacak-ngacak pikiran saudara. Dan apa? Menyakinkan kita yang punya roh yang sama. Itu yang mau dikatakan sama Rasul Paulus. And then apa? Supaya iman kamu, jangan bergantung kepada, hikmat manusia. Tetapi kepada kekuatan Tuhan. Nangkep gak saudara-saudara? Ada amin saudara-saudara? Dengan roh kudus, yang mengalir di dalam kita, kita tidak perlu siapkan teks bahkan. Tapi roh yang begitu kuat berbicara dalam kita, yang sama, yang berbicara di dalam Rasul Paulus. Roh kudus, pada waktu matius, itu belum ada. Tapi pada saat Rasul Paulus, perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus, tidak se-vivid, tidak sejelas matius. Tetapi Rasul Paulus, adalah Rasul yang menulis, bayang yang bilang, hampir dua per tiga, isi daripada perjanjian baru. Nah, apa kekuatan daripada Rasul Paulus? Roh kudus. Roh yang ada di dalamnya, dan dia menyatakan, bukan gua. Tetapi roh yang ada di dalam gua, yang akan membuat kalian semua sadar. itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Next. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu orang percaya, yang mempunyai hati, yang bisa diajar, dan pemahaman yang lebih besar. yaitu, hikmat yang lebih tinggi, yang bukan hikmat dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan didiadakan. Tetapi yang kami beritakan, ialah hikmat Allah yang tersembunyi, dan rahasia dari manusia, tapi sekarang diungkapkan kepada kita oleh Tuhan. Apa hikmat itu? Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Untuk apa? Mengangkat kita di dalam kemuliaan dan kehadirannya. Sehingga apa? Karena tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka pada kenal, mereka tidak akan pernah menyalipkan Tuhan yang mulia. Biar saya selesaikan. Next. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang mengasihi dia. yang memegangnya dalam penghormatan penuh kasih sayang. Yang menaatinya, yang dengan penuh syukur mengakui jaminan-jaminan yang dia berikan. Perhatikan yang ayat 10. Next. Di ayat 10 ini, itu sangat jelas. Di-amplified, ditulis, For God. Tetapi di terjemahan yang lain, New King James, NLT, NIV, kalau tidak salah, ditulis, But. Saya balik lagi ya. Tadi, balik lagi ke yang tadi, coba. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi dia. Next. Masuk ke yang 10. For God. Tapi disitu terus, ada juga, God. Tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan. Kepada kita. Tuhan telah menyatakannya oleh roh kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu dengan rajin, bahkan menyerukan dan mengukur hal-hal yang mendalam, dan terus sembunyi di dalam diri Allah, nasihat ilahi dan hal-hal yang jauh melampaui pemahaman manusia. Saya mau coba kita fokus disini. Ini memang dalam. Dulu, waktu zaman perjanjian lama, roh kudus itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu, even di perjanjian bahlu, sebelum roh kudus itu turun, apapun itu adalah, spiritual wisdom. Sesuatu yang dari luar, ke dalam. Dari luar, Abraham mendengar, Tuhan berbicara. Musa juga seperti itu. Makanya dikatakan, orang-orang zaman dahulu, begitu menginginkan, sangat-sangat menginginkan, apa yang kita-kita ini sekarang miliki. roh kudus. Apa itu? Roh kudus. Ah, Pak Jimmy, saya sudah sering dengar itu. Oke, saya tahu. nanti saya cerita, lebih dalam. Apa sih hubungannya sama orang bisnis? Cerita roh kudus. Sabar. Tapi kuncinya di sini adalah, settingan perjanjian lama, sampai kepada Tuhan turun, sampai kepada masa, kebangkitan, dan ia naik ke surga. Settingan sebelumnya, belum ada roh kudus, yang hidup di, inside us. Tapi sekarang, itulah, yang mempunyai, kekuatan. itulah, yang harus menjadi, dasar, bagi, segala sesuatunya. Hubungan kita, dengan roh kudus, yang Rasul Palus katakan, itulah yang menjadi, kekuatan kita, untuk kita-kita yang zaman, now. Ada amin? Oke. Next. Dan karena kami, menafsirkan hal-hal rohani, kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata, tentang karunia-karunia Tuhan, dengan berkatanya, bukan diajarkan kepada kami, oleh, hikmat manusia, tetapi, oleh roh, bagi mereka yang, dibimbing oleh roh kudus. Tetapi, manusia duniawi, yang tidak percaya, tidak menerima apa, dalam kurung pengajaran, dan pewahyuan, yang berasal dari, roh Tuhan. Karena hal itu, baginya adalah suatu, kebodohan. Yang konyol, dan, tidak masuk akal. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu, hanya dapat dinilai secara rohani, dan dia tidak memenuhi syarat, untuk menilai hal-hal yang, spiritual. Next. Tetapi, manusia rohani, dalam kurung, orang Kristen, yang dewasa rohani, menilai segala sesuatu, mempertanyakan, memeriksa, dan menerapkan, apa yang roh kudus nyatakan. Tetapi, ia sendiri, tidak dinilai oleh orang lain, dalam kurung orang, yang tidak percaya, dan tidak dapat menilai, dan memahami, sifat, spiritual orang yang percaya, sebab, siapakah, yang mengetahui pikiran Tuhan. Sehingga, ia dapat, menasihati dia. Tetapi, kami memiliki, pikiran Kristus, yang, untuk dibimbing, oleh pikiran, dan, tujuannya. Kalau saya, mau menyelesaikan, hanya ini, saya bisa bikin seminar. Tapi, hari ini, topiknya bukan itu. Semuanya, bukan, the whole thing. Saya mau, ambil, apa yang, Tuhan suruh saya cerita. Apa yang membedakan, antara, saya, dengan orang-orang lain, dalam hal, berbisnis. Saya mau ceritakan, kepada saudara, bukan hanya, yang namanya, kesuksesan. saya mau ceritakan dulu, tentang, namanya, kegagalan. Di dalam saya, berbisnis, saya juga, sering gagal. Ya. Wah, Pak Jimmy hebat ya. Selalu tepat, mendengar, nempel, gelinding, bersama roh kudus, itu, tidak benar. Bahkan, hari-hari ini, bahkan, hubungan saya dengan roh kudus, baru lagi, keren-kerennya. saya, saya sedang, mau, menguliti, dan, menghancurkan, reputasi saya, sebagaimana, Rasul Paulus, juga berkata, bukan, gua. Ini, saya mau cerita dulu, Rasul Paulus, saja berani bilang, kok, saya takut, saya kesini, gemeteran. Saya, bukan mau cerita itu, saya, pede, even salah pun, saya pede. Ya. Tapi, saya mau ceritakan, cerita, kegagalan saya. Ya. Saya punya, satu bisnis, di bidang, HTI, Hutan Tanaman Industri, di Kalimantan Tengah. Ya. Waktu itu, ceritanya, ada orang, menawarkan kepada saya, eh, mau beli gak? Murah nih. Gak murah juga sebenarnya. Isinya apa? Ijin, kebun, karet, cek, harga karet, jelek. Buat apa? Nah, ceritanya waktu itu, lagi ada cerita, bahwa, lagi giat-giatnya, di tahun itu, Jokowi, waktu itu sedang, baru, menjabat sebagai presiden. Dan, dia menggaungkan, sesuatu istilah yang namanya, agroforestry. Bagi para pengusaha-pengusaha, pasti pernah dengar itu ya, agroforestry. Artinya apa Pak? Punya hutan, tetapi di hutannya itu, di sampingnya itu, ditanam, agro. Bisa padi, bisa jagung, bisa singkong, dan lain-lain. Agro pokoknya. Tumpang sari, kalau bahasa, di istilah kehutanannya. Nah, waktu itu ceritanya, itu adalah tren. Tren. Kenapa? Semua berkata-kata. Agroforestry. La, 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 la. Banyak orang yang berpikir, wah ini keren nih. Punya hutan, bisa ambil kayu, mungkin karet, atau mungkin apa hutan, mungkin waktu itu kita pikir, akasia, atau apa. lalu di sampingnya, ditanamlah, beras, dan semuanya. Pada saat itu, sejujurnya, saya tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi, karena waktu itu saya merasa, saya sangat spiritual, saya bawa dalam doa, ceritanya. Dengan cara apa? Memberikan proposalnya, kepada pemimpin saya, yang waktu itu. itu cara saya untuk berdoa. Saya. Saya berikan proposalnya, Bu, silahkan. Yuk kita berdoa. Gimana kalau kita pergi ke sana survei? Yaudah kita pergi survei. Berangkatlah kita ke sana. Benar-benar satu hari. Berangkat 10 jam, pulang 10 jam. Ya. Setelah itu, kami pulang. Oke, confirm ya. Ya, ini Tuhan. Tapi setelah itu, saya nih, ada pertanyaan di dalam hati saya. ini yang kita mau lakukan, ini belum pernah dilakukan orang lain. Agroforestry itu konsep. Konsep. Dan pada saat itu, konsep itu tuh belum ada modelnya. Belum ada improvement. Wah, ini pionir nih. Top lah. Usaha-usaha saya banyak pionir. Saya kira, wah, pionir berarti bagian saya. Manusia. Yaudah, setelah itu, tiba-tiba, saya mulai berpikir. Kalau nanti, gak bisa, gimana? Apa yang saya lakukan? Saya mikir. Saya juga belajar. Wah, kita dalam melakukan bisnis, harus berhitung. Betul ya? Betul kan tak? Uh, saya hitung coba. Coba panggil orang untuk survey, ke tempat itu. Coba cek semua kayunya ada berapa. Ya. Karena orang tua saya bilang, yang the best adalah, kalau kamu bisa punya, sebuah lokasi, ada kayunya, dari hasil kayunya, kamu jual, dan kamu bikin kebun. Tapi yang diajarin, kebun sawit. Pada saat itu. Wah, itu cek beliau katanya. Ya, itu? Cek beliau katanya. Cuan sisi katanya. Ya, itu? Oh, saya selalu ingat itu. Makanya, saya menggunakan cara berpikir, cek kayunya berapa. Hitung, 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 hitung. Pak, banyak kayunya. Oh ya? Wow, karena Kalimantan Tengah, sudah sisa gak banyak pak kayu itu. Ini kebetulan satu jeplok, ini 45 ribu hektare. Pak, kurang gede. Itu kalau bisa jadi semua tuh, wah. Nah, secara manusia sekali lagi. yaudah, hitung-hitung, yaudah balik modal lah minimal, yaudah, bego-bego amat. Yaudah, kita jalan. Jalan, kita doakan, semua sudah masih, dalam tahap masih, holy-holi. Nah, suatu ketika, tentunya kita harus buat, visibilitas tadi, studi kelayakan. dihitung dong, harus. Setelah membuat, studi kelayakan itu, kemudian di ruangan meeting, waktu pertama kali, studi kelayakan itu, di presentasikan oleh konsultannya. Saya, bekas pemimpin saya itu, yang lama, lama banget. Itu duduk bersama teman-teman, dan, konsultan itu, konsultan itu, presentasi. Waktu dia presentasi, angkanya merah. Merah bukan gagah berani, merah artinya, jelek. Pada saat itu, pemimpin saya itu, godek. Yang melihat tanda, godek. Mulai, ngomong yang gak enak. Kenapa ini, kita gak hitung dulu ya, di awal. Hah? Kami berdua melihat, setelah selesai, kami keluar. Loh, bukannya waktu itu, lu lihat tanda. iya, tapi kan kita harus hitung. Tuh, tapi kan lu lihat Tuhan kan, yaudah, terusin aja. Yang penting lu lihat Tuhan kan, iya. itu udah ada sesuatu yang aneh. Ada orang, nabinya, melihat tanda dari Tuhan, tapi begitu iman, dicek, langsung godek. Apalagi yang tidak lihat. Namun, saya tetap, oh gak bisa, ini proyek harus jalan terus. Pokoknya, udah lihat tanda dari Tuhan, jalan. Yaudah, jalan. Begitu jalan, dihitung lagi, mulai mau coba nanam jagung, ternyata, klimat, atau atmosfer disana, gak cocok buat jagung. Salah. Bahkan coba padi, wah lebih parah lagi. cari yang lain, macam-macam, kita coba tanam. Sampai akhirnya, ada seseorang datang, dari Brazil, kalau gak salah waktu itu. Konsultan kita, cari dari Brazil pak. karena disana, lumayan terkenal agroforestrinya. Dia datang, pulang presentasi, kucuk, kucuk, kucuk. Saya mau mempersilahkan Bapak melihat sebuah foto, kasih lihat foto. Foto ini adalah foto singkong. Bahasa kerennya adalah, kasava. Ya, ini adalah sesuatu, yang bisa ditanam di tempat ini. Dari sini, kita bisa membangun industri, dan bla 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 bla. Wih, ada harapan. Sekali lagi, ada harapan. Menghitung lagi secara manusia. Melihat lagi secara manusia. Mendengar lagi secara manusia. Dan menghitung lagi secara manusia. Kita hitung, kita hitung. Ternyata, ya adalah sesuatu terjadi, sehingga pada saat itu, secara manajemen kita berpisah. Mungkin enggak perlu disebut lah ya ceritanya. Kita bertanya, seantero Indonesia, siapa yang sudah pernah lakukan ini? Enggak ada yang bisa. Kenapa? Karena di tempat kami ini, hutan, tengah-tengah hutan, jaraknya itu jauh sekali. Dari mana-mana. Kenapa dulu dibeli gym? Ya, karena hitungannya dulu adalah jagung, dan kayu. lah kok saiki, jadi ini kayu karokates. Singkok. Hitungannya beda, bro. Wah, ya wis lah, daripada orang-orang apa-apa, dijal. Coba dilihat. Kita telusurin terus. ketemu nih ceritanya. Ada sebuah pabrik di Medan. Masih punya harapan. Tapi itu juga baru awal. Itu nanti pertama di Indonesia. Kalau itu bisa, maka sedikit ada kemungkinan. Cuan, tapi enggak sisi. Cuan. Sekali lagi, sedikit punya harapan. Kita masih menunggu lagi yang dari Medan itu. Sambil menunggu, enggak lama kemudian, tahun lalu ya, tiba-tiba presiden direkturnya yang di lapangan, yang bernama Pak Ronald, saya yang tanganin sendiri, meninggal karena COVID. Dia bukan yang paling tahu. Tapi dalam bisnis, kalau key person kita tidak punya, dan kita tidak percaya, apalagi bisnisnya enggak jelas, begitu key person yang ada, dipanggil Tuhan, saya baru berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini apa maksudnya? Langsung saya tahu, saatnya berhenti. itulah akhir dari perjalanan manusia saya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyalahkan pemimpin saya yang waktu itu. Bagi saya seperti ini ya, kalau saya tidak tanya Tuhan, salah saya. Jangan coba tunjuk dan salahkan orang lain, siapa suruh lu percaya. Saya bukan, jangan touch pemimpin yang diurah, bukan. Tetapi kalau NT, kita-kita ini tidak berdoa, tidak tanya Tuhan, tidak punya hubungan, terus saya bilang, ya kemarin si Pak siapa itu ngomong, Pak pendeta ini, pemimpin saya bilang gitu. Nasib, salamu Dewi. Lu gak tanya Tuhan? Dan saya ngaku Pak, every step of the way, saya hanya rely kepada iman manusia. Itu yang terjadi. Tetapi akhirnya tetap ada sedikit ajaib. Pada saat saya memutuskan, stop! Wah itu rugi banyak. Eh, belakangan, Pak ada yang mau beli Pak? Berapa? Sekian. Uh, itu, itu udah hebat. Sebab kalau mau jual, susah. Bagaimana dengan hitung-hitungannya waktu itu? Kayu, cuan. itu kan otak saya kan? Saya cek Pak. Apa yang terjadi? Boro-boro, mocoan. Pertama, itu kayu. Memang banyak. Tapi kalau dihitung-hitung dengan cost-nya, saya menghitung Pak. secara manusia, saya pikir saya menghitung kan? Ternyata event itu bisa, salah. Cost-nya lupa dihitung. Sampai ke ujung berapa. Oh, kita pikir, kita gak mau kayak gitu waktu itu. Kita mau jualnya udah bentuk somil. Somil lagi jelek harganya. Rasa, Tuhan bilang gitu. Somil lagi jelek. Terus mau ngapain lagi? Ternyata, di sekitar itu semua, itu ada kebun sawit. Eh, bisa gak izin HTI jadi kebun sawit? Jawabannya gak enak. Bener, tapi gak enak. Bisa Pak. Tapi harus main. Sama orang situ. Aduh, kalau udah cerita harus main nih. Saya gak mau. Iya kan? Gak bisa terang-terangan Pak. Harus alon-alon. Engkau nih, ada apa-apa? Biye. Bisa ketangkep. Betul Pak. Untuk apa ya saya bisnis ini? Semua jalan di stop. Cuma ada satu jalan. Itu pun masih anugerah. Yaitu, jual. Udah terjadi belum, Pak Jimmy? Belum. Tapi saya, apapun terjadi, saya akan ikut kata Tuhan. Di akhirnya. Saya akan jual. Wah. Ternyata Pak Jimmy juga bisa salah ya, tanya Tuhan. Iya. Saya percaya kepada manusia, itulah hasilnya. Itu baru salah satu. Udah jam tujuh. Sampai jam berapa, Pak? Ceritanya banyak, Pak. Mungkin gak usah semuanya kali ya. Itu yang cerita kegagalan. Oke. Next, saya mau cerita tentang, yang deg-degan. Tapi, kegemilangan. Saya sering cerita di tempat ini, tentang bagaimana proses, saya mendapatkan J resources. J tambang emas saya. Buat kita atau siapapun di sini, yang belum pernah dengar, itu didapatkan dengan keajaiban. Kalau itu benar-benar, tanya Tuhan. Kalau itu benar-benar dapat, awan sejengkil kuku. Saya selalu cerita itu. Dari awal, semua saya tanyakan ke Tuhan. Tapi setelah tanya Tuhan, bukan keadanya membaik, tambah runyam. Waktu saya masih mencari tanda, jujur kami adalah keluarga batu bara. Kujuk tiba-tiba dikasih tambang emas. Orang tua saya bilang, Papa aja gak ngerti. Lu ngerti apa? Betul. Benar. Yang dia katakan. Saat ini saya katakan, itu benar. Dan kemudian, waktu itu, saya coba mau explore opsi ini. Kenapa? Karena Papa saya mau masuk ke property. Bisnis yang saya tidak punya passion. saya tahu panggilan saya bukan itu. Asik. Apalagi saya ikut Papa saya. Waduh, repot. Jadi, saya harus berpikir, ini gimana ya caranya supaya bisnis tambang ini lanjut terus. Masih manusia. Masih manusia. Nah, tetapi, di momen-momen terakhir, pada waktu saya dapat tanda itu. Tanda itu memang di ucapkan oleh pemimpin saya. tapi dia tidak leterlek berkata, oh Tuhan berkata, beli itu tambang. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Saya berdoa minta tanda. Saya bilang, Tuhan kalau ini memang engkau, saya minta tanda. Waktu itu, tandanya saking tidak kelihatan. Tapi itu benar-benar, kayak dia mengkatakan apa, tetapi di dalam kata-katanya itu, ada kata kunci buat saya. Oh, saya tahu. Ini Tuhan suruh beli. Yaudah. Begitu memantapkan, semua jalan, bukan diperlebar, dibersulit. Dicuekin sama orang-orang kepercayaan saya, eh kepercayaan orang tua saya. Papa tidak mau, tidak boleh. Ini gimana caranya? Sampai saya harus, minta tolong orang lain. Dan akhirnya secara ajaib, step by step, waktu itu sampai ikut peperangan rohani, bagaimana meyakinkan, orang tua saya. Waktu itu seperti itu. Dan akhirnya, seperti yang saya pernah ceritakan dulu, saya mendapatkan, hutang, pinjaman, dari orang tua saya itu. pada saat itu masih belum kelihatan. Kenapa? Setelah kita mendalami isinya, daripada perusahaan itu, aduh, secara daging dan manusia, dan menghitung, enggak masuk bro ensis. Pertama, tambang yang Indonesia, satu, yang di lanut, itu udah mau tutup, tinggal setahun lagi barangnya. Itu yang nyatakan. Sisanya apa? izin, 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 izin. Kita cek kan, ada yang mau dicabut gubernur, ada yang mau dicabut bupati, ada yang udah mau expired, wuduh, itu yang di Indonesia. Yang di Malaysia, wah, kelihatannya, wow, begitu dilihat dalamnya. kalau namanya emas itu, itu ada ampasnya. Itu ampas itu kudu ditaruh di satu tempat, namanya tailing dam. Itu disimpan di satu bendungan besar. Nah, itu hebatnya orang yang sebelumnya, itu bendungan bocor-bocor. Tuhan suruh beli bendungan yang udah mau bocor-bocor. Belum seberapa. Datang ke satu tempat. Sampai harus tiga konsultan, saya panggil. Untuk memastikan bahwa, ada satu dinding daripada tambang emas itu, itu sudah mau kolaps, ceritanya. Jadi secara pergerakannya itu udah kelihatan. lah kalau kolapsio ente, gak bisa tambang, orang mungkin bisa mati disitu. Karena tambangnya ada di bawah. Ngeri. Ngeri, Pak. Mengerikan. Tetapi, lewat iman yang sudah dibangun, bukan lewat satu kejadian ini saja. sesuatu yang saya pernah alami juga sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Bersama dengan Tuhan. Ngerinya ini tidak pernah membuat saya gemetar. karena saya tahu ada Tuhan disitu. Sampai kepada closing transaksi ini, ada mulai terjadi keajaiban. Harga emas tiba-tiba naik dikit. Itu di tahun 2011. Pertengahan tahun, saya masih ingat. Kita closing, harga emas naik dikit. Sampai kita berpikir, wah ini jangan-jangan sih, yang mau jual ini gak jadi jual. Eh, ternyata dia tetap jual. Syukurlah. Yang merupakan keajaiban adalah, pada saat sudah close, tiba-tiba, harga emas naik sampai level tertinggi di angka seribu sembilan ratus. Mohon beri kemuliaan bagi Tuhan. karena percaya, karena roh Tuhan berhasil. Banyak cerita-cerita yang lain tentang JNN. Yang tidak kurangkala menarik adalah cerita tentang nikel. Itu bermula dari apa? Bermula dari anugrah. Tidak pernah kepikir, tidak pernah melihat, dan tidak mungkin. Tiba-tiba, orang tua saya, oh ya sudah, ini kasih kamu saja. Saya punya hubungan yang sangat luar biasa, unik dengan papa saya. Sebagai anak yang mungkin cukup kurang ajar dari zaman dahulu, mungkin papa saya cukup kepahitan dengan saya. Bandelnya luar biasa, judi melulu, kabur dari rumah, oh skomplit lah. Saya rasa saya tidak punya hak untuk berkata saya adalah anak yang beres. Itu membuat saya dengan orang tua saya, dan orang tua saya itu selalu bilang, udahlah, saya tidak percaya kalau kamu bisa menjadi seseorang. Ya pantas dong. Sekolah tidak pernah beres. Ya kan? Ranking 1, 2, 3 dari belakang. Judi. Dan yang lain-lain yang dia tidak tahu. Itulah image bapak saya kepada saya. Which is I completely understand. Now, bagaimana mungkin ini anak bisa jadi yang ada jangan-jangan nih harta gue habis nih tangan Jimmy. Makanya even dengan ajaib pun saya bisa memiliki J resources selama harga emas masih tinggi ya dia oke-oke aja. Ibaratnya ya sebegok-begoknya lu Jim kalau harga tinggi yaudahlah masih cuan lah. Tetapi kemudian begitu harga rendah dia rada godek. Itu juga terjadi tapi gak usah cerita yang itu. Sehingga menyebabkan orang tua saya lihat saya itu hati-hati nih sama anak ini. not proven dia bilang gitu. Tapi anehnya di masa tahun 2016 pada saat itu ada text amnesty ceritanya. Jadi itu cara yang paling mudah dan gratis untuk mewariskan sesuatu ke anak kita. Nah pada saat itu ceritanya dia sedang sangat happy-happy-nya dengan yang namanya nickel. Sampai dia membeli sebuah tambang yang luar biasa pada saat itu. Ex Rio Tinto ceritanya. Eh dia ikut bidding hampir kalah eh akhirnya menang. Tahun 2014-15 bahwa itu. Eh 14 kalau gak salah. Kemudian tahun 2015 harga nickel jatuh. Tahun 2016 harganya suam-suam kuku lah tapi jelek. Nah kemudian di akhir itu dia sebenarnya kasih ini ke adik saya. Tapi di tahun 2016 ada sesuatu yang aneh. Mulai dari berkata kepada istri saya dan akhirnya dia nyatakan kepada saya mulai sekarang semua yang tambang kasih Jimmy. itu impossible guys. Impossible for God impossible is nothing. Nah gimana dia mau kasih ke saya yang dia tahu saya masih error misalnya. Atau ini benarnya ini bisa gitu. 2016 saya diberi untungnya yang ini saya tanya Tuhan. Waktu saya dapat God is all on the way. Saya diberikan aset tapi ada satu asetnya itu ada hutangnya. Saya gak bisa nego sama orang tua saya. Lapa lu kasih gue aset kok ada hutangnya? Tapi itu pun bisa terjual. nah yang luar biasa bukan ini. Ini luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah nickel yang saya miliki sekarang. Waktu itu ceritanya modalnya pokoknya sekian. Misalnya kita anggap 10 lah 10 juta. The most simple way is to sell. Betul ya? Jual. Dapat 10. kalau itu modal Pak. Itu bukan hutang. Begitu saya dapat gak lama kemudian satu bulan saya dapat langsung ada tawaran. Ada yang mau beli Pak Jimmy? Oh ya harganya berapa? 15 juta. Harga nickel baru menangkap naik dikit. Ah gak mau. Belum tanya Tuhan. kemudian nextnya apa? Harga nickel sedikit naik lagi. Ada orang datang Pak ada mau beli Pak berapa? 30 juta. Saya juga gak nanya Tuhan oh dikit gak usah masih sombong Pak. ada tawaran 50 juta goyang. Jujur goyang. 50 juta. Wow dapat cash ini. Tapi saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan ini mau diapain? Tuhan tidak jawab. lalu saya berangkat ke lapangan. Saya berangkat ke lapangan. Saya lihat lapangannya. ada satu orang cerita sama saya. Ini orang-orang yang sudah lama kerja di sana dan pada saat itu orang ini cerita. Dia muslim. Tapi orang ini berkata seperti ini Pak saya itu pernah mimpi mimpi apa? Saya pernah mimpi di dalam mimpi ini saya lihat saya itu sedang ada di sini dengan Pak Jimmy. Ceritanya saya lagi di tambang itu. Nah terus di depan kita Pak itu ada pabrik besar. Oh ya Pak di dalam sini. mimpimu aneh tapi itu tidak pernah lupa dia cerita seperti itu. Ternyata Tuhan juga bisa kasih mimpi lewat yang bukan seiman untuk meneguhkan saya. Tapi habis itu saya tanya lagi sama Tuhan Tuhan tetap tidak jawab. tetapi tiba-tiba waktu saya mau pulang Tuhan mengalirkan ide-ide gimana kalau kerjakan seperti ini. Oh ya bisa Tuhan. Dan sampai hari ini kita masih R&D tentang itu. Tetapi saya tahu artinya bukan untuk dijual tetapi dikerjakan sendiri. Itu Tuhan. Saya yakin itu Tuhan. Satu dapat mimpi bukan mimpi saya. Tanda dua saya tanya jual gak? Gak dijawab dengan jual gak diep tapi dialirkan cara-cara bagaimana untuk mengembangkannya. Oh saya tahu itu Tuhan. Oh berarti gak boleh jual. tidak jual begitu tidak jadi jual. Orang yang mau beli itu bingung dipanggil saya dan di saat itu saya bertemu ternyata dengan sang penguasa stainless steel dunia dari China which is waktu itu saya juga gak tahu dan saya tidak mengerti sama sekali bahwa ada pabrik bernama IMIP yang sudah ada di daerah Morwali yang luar biasa besar. Investasinya mungkin 20 miliar dolar di sana. Sonato dan blablabla saya gak tahu saya datanglah ke sana ketemulah sama bosnya dan pada akhirnya saya ke China bersama dengan orang tua saya yang waktu itu bilang wah ini belum tentu benar ini waktu saya bawa orang tua saya akhirnya dia malah yang mempersembahkan saya kepada si partner saya itu padahal saya suruh dia untuk nego jadi orang jahat yang ada saya diserahkan saya titip anak saya ke bos tolong di coaching kita lagi mau nego ini berapa persen kok malah titipkan anak saya saya mau di coaching lebih jadi akhirnya terjadilah di saat itu in split second yuk kita jevi jevi gimana tuker saham itu gak bisa sempat mikir itu harus putusin waktu itu jevi tuker saham caranya gimana yaudah kita tukeran aja jadi nanti saya ambil saham tambang kamu kamu ambil saham smatter saya smatternya kan belum bangun nanti saya bangunin karena saya bangunin itu saya punya hak untuk ambil tambang kamu wah enak juga ya tapi pikir-pikir dia memang beneran kan punya duit yaudahlah ada value-nya juga tiba-tiba pak dari dalam saya saya cuma mau satu syarat apa itu saya mayoritas di tambang kamu boleh mayoritas di smelter dia berhenti beberapa detik dan tiba-tiba dia berkata yaudah semua kiri dan kanan itu ada dia punya advisor kepala lihat ke kiri sampai saya punya partner aja yang ikut lihat saya karena itu tidak pernah terjadi dengan partneran dia dengan orang lain dia selalu mayoritas di semua hal tapi dengan saya karena kuasa Tuhan dia iya sampai hari ini Bapak dan Ibu sampai tadi sore pun dia masih berusaha karena mungkin kesirep gimana ya caranya untuk ngambil mayoritas itu dari Jimmy benar Bapak dan Ibu waktu itu jelas-jelas dia kesirep roh yang ada di dalam kita yang berkata dan keluar stir his mind right membuat dia bingung dan menjawab no ini firman hanya bisa dimengerti untuk yang sudah mengalami dan ini dahsyatnya luar biasa so what is the spiritual wisdom it's a holy spirit spiritual wisdom pada saat itu belum menjadi holy spirit tetapi pada saat holy spirit itu ada di kita itulah yang menyebabkan kita berbeda dengan para penguasa-penguasa yang lain that is the center that is the power yang menjadi kesalahan daripada kita-kita anak-anak Tuhan di ayat ini tertulis di orang-orang lama yang kita lihat yang kita dengar lihat dengar lihat dengar lihat sekarang lagi tren tambang saya mau masuk industri tambang lihat orang lagi suka bikin restoran saya mau bikin restoran kita dengar wah lagi cuan itu adalah cara orang-orang dunia dan orang-orang sebelum ada roh kudus tetapi kita anak-anaknya dan raja-rajanya bisnis 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 people here yang memang ditunjuk dan mengerti itu adalah panggilannya dan Tuhan bilang apa kepada mereka yang tidak memiliki koneksi dengan roh kudus kepadanya akan diambil jelas jelas supaya apa untuk kebaikan lu adil adil itu artinya itu bukan jalan yang lu harus tempuh dalam kasus saya bukan hanya diambil benar-benar seorang utamanya pulang orang baik banget salah satu orang kuncinya sukam totanoto orang hebat mau kerja sama saya saya juga bingung dibawa pulang sama Tuhan tidak tepat tidak dari Tuhan tidak bersama dengan Tuhan tutup tetapi kepada mereka kita kita semua yang di tempat ini yang di dalamnya sudah memiliki roh kudus bukan roh wadus bergaulah nurutlah gelindinglah bertemanlah nanyalah sampai kita betul-betul satu dengan Tuhan maka firmannya tertulis yang dikenapi oleh Rasul Paulus kepada siapa yang menggunakan roh kudus maka kelimpahan itu diberikan soal ini saya nanti di akhir hari di hari minggu saya mau bahas karena sebagai bisnismen bukan cuma mau lihat kelimpahan itu aja yang saya mau share nanti di hari terakhir tapi saya mau katakan kepada saudara apabila saudara berjalan dengan roh kudus suatu hari itu akan diambil tetapi kalau saudara berjalan dengan roh kudus mungkin awalnya orang akan bilang aneh mana tuh dani yang absurd dan illogical tolong tampilkan di bahasa inggrisnya itu keren sekali but the natural dalam kurung unbelieving man does not accept the things the teachings and revelation of the spirit of God for they are foolishness dalam kurung absurd and illogical to him denger roh kudus itu terkadang absurd and illogical nangkep ya saudara mengerikan tidak masuk akal jelas-jelas di depan kamu ditawarin 50 juta kenapa kamu diambil jelas-jelas ini tambang udah mau tutup kenapa mau diambil tapi apabila saudara bergerak bersama roh Tuhan nanti percaya bahwa itu akan terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan bukan kehendak manusia ada amin saudara-saudara wah sudah setengah lapan berarti saya sharing ini berapa jam ya nangkep ya saudara-saudara ya nangkep ya yang online ini kunci gak susah kok mau dipakai Tuhan mau jadi businessman yang penting bukan cari kaya cari Tuhan pakai roh kudus jangan roh medus bergaulah dengan Tuhan yang sudah ada di dalammu maka semuanya akan ditambahkan itu artinya bukan kepada mereka yang memiliki diambil bukan for those who submit to the Holy Spirit maka semuanya itu akan diberikan tapi yang enggak semuanya akan diambil pulang dan saya mengalami itu ini baru satu cerita masih ada cerita-cerita lain mau sampai jam berapa ya ada amin saudara-saudara disini kalau ada yang mau nanya silahkan waktu visibility tadi kan hasilnya merah terus kemudian waktu tambang emas itu juga ketika dilihat itu kan juga mungkin bisa diasumsikan merah juga nah itu gimana Kojimi maksudnya saya tahu ini kan based on pengalaman berjalan dengan roh kudus tapi dengan kondisi yang seperti itu Kojimi kira-kira tahu ya pertanyaan saya enggak enggak tahu itu kan secara manusia itu kan kelihatan visibilitasnya sama-sama merah ya itu gimana tuh maksudnya Kojimi kok bisa tahu ini yang ini oh ini merahnya karena ini ini kenapa ini merahnya tapi ini roh kudus merah yang pertama yang waktu HTI waktu itu seperti yang tadi saya cerita saya menggunakan iman dan penglihatan dari pemimpin saya ya saya menghitung berdasarkan teori bisnis lagi-lagi saya beda bro waktu itu merah bahkan saya challenge pemimpin saya loh lo bukan lihat confirm sama Tuhan tapi di momen itu gue salah enggak snewen enggak snewen ya mungkin pada saat itu walaupun jadinya akan aneh yaudah saya stop aja tapi udah beli bro udah milik saya baru kita adakan visibilitas tadi nah gitu udah terlanjur bukan sebelumnya kalau sebelumnya kita lakukan FS itu lain cerita dia godek tapi ini udah dapet daripada Tuhan ceritanya setelah udah beli baru godek tapi buat saya enggak apa-apalah yang penting lu lihat Tuhan kan lihat yaudah masih misterius kalau yang berikutnya karena pengalaman pengalaman lama saya yang waktu saya jual company kontraktor terus sebelumnya ada lagi saya bertemu dengan Tuhan nah itu iman saya itu dibangun break by break oleh Tuhan saya percaya kalau bukan Tuhan ini enggak mungkin bisa terjadi nah karena sudah ada sedikit fondasi ini waktu itu ya which is untuk saya bisa kesini ini fondasi harus naik beda karena melihat benar-benar yang tidak mungkin waktu itu juga gitu tapi ibaratnya westry monasib eh dibawa Tuhan menuju ke kegemilangan yang kontraktor nanti kapan-kapan kita cerita kayaknya udah pernah cerita juga nah waktu saya lihat yang emas ini saya cuma butuh tanda dan saya tahu banget itu tanda itu disini yes this is God karena saya percaya tapi dikasih lihat selalu yang merah enggak benar enggak jelas ini memang tapi akhirnya jadi beda situasinya itu ya oke sip next question boleh enggak kok cerita pengalaman pertama kali yang Kojimi tahu Mojote itu berjalan sama Roh Kudus pertama kali pertama kali oke saya dulu adalah salah satu pasien yang ikut acara SHRK di Danmogod bersama waktu itu masih ada dari si AG ya kan sebelum itu saya enggak bisa dengar suara Tuhan ya waktu itu ceritanya acaranya selalu adalah sikirapa-sikirapa selama mungkin 2-3 jam di awal kalau enggak salah tapi hebat kita bisa sikirapa-sikirapa 2-3 jam sekarang 20 menit itu parah banget nah waktu dulu itu ceritanya saya dibawa sama teman kesana oh sikirapa-sikirapa atau awal-awal udah percaya Tuhan tapi belum bisa sikirapa-sikirapa ya dah disitu wah pokoknya sikirapa-sikirapa sikirapa-sikirapa di cas ceritanya suatu hari waktu saya pulang ke apartemen rumah saya di Pantai Mutiara saya masih ingat pulang mau masuk lift tiba-tiba ada suara keluar jelas masmur seratus lali intinya adalah tapi itu ayat bagus banget intinya itu mau bilang gini kita itu tidak boleh percaya kepada bangsawan ya kan intinya itu tapi saya sekarang ngerti maksudnya itu dasar ya 100 berapa maaf Tuhan nah tapi sejak itu saya benar-benar bergalu karib dengan suara yang baru ini karena teman saya waktu dulu ajarin saya itu kalau mau bergalu karib dengan Tuhan persis seperti ingkong makan tanya makan apa habis itu mau ngapain persis saya turutin kayak gitu waktu itu saya belum begitu kenal engkong tapi saya sudah lakukan itu benar-benar waktu itu ya saking deketnya sakti bro ada orang belum sampai ke depan rumah saya di apartemen saya sudah suruh istri saya tolong bukain pintu bentar lagi ada orang datang mana ada ting-tong rasain my experience with God dulu gak ada google map gak ada nyasar saya di Kemang dulu Kemang itu adalah Jakarta Selatan waktu dulu ya tahun tahun 2003an itu buat orang-orang kayak kita tuh masih angker ingat ke pak kan baru selesai kerusuhan dan semua-semangnya wih kining endi saya tanya Tuhan Rok Kudus belok kiri belok kanan terus kiri pulang saya sebegitunya bro dan saya punya banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Rok Kudus pada saat itu benar-benar secun masih muda luar biasa kalau mau tanya Rok Kudus seperti apa luar biasa you need to be able to feel it and experience it then you know the power of the Holy Spirit sampai sampai saya dituntun ke sebuah hamba besar dan hamba besar itu saya gak enak ngomong ya pak nanti saya cerita di itu bab besar itu sampai bilang oke Tuhan suruh kamu doain saya loh saya pikir Tuhan suruh saya minta didoakan kok malah saya yang doain hamba besar Tuhan Rok Kudus dan banyak bro tapi suatu ketika udah lah yang ini saya gak mau cerita ya gak enak kalau yang tadi saya harus cerita karena kalau enggak kan itu kesalahan saya kegagalan saya dengan kaitan tidak mendengarkan dicabut pak benar itu kata-kata itu bentuk gitu bro ada yang lain? masih belum ada yang mau nanya? atau memang udah mau pulang? saya juga seneng udah ya? gak ada yang tuju tangan ya? oke oke satu dua tiga oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus